Masih bersama kami di Intips Informasi dan Tips Ramadhan Baik pemirsa yang baru saja gabung nih bareng kami disini Jangan lupa kita juga bisa disaksikan melalui media sosial Di Youtube channel kami ada di Ratih TV Kebumen Dan juga Facebooknya Ratih Televisi Betul banget pemirsa Dan untuk pemirsa mungkin tetangga masih ada yang belum pakai setobox Apa sih manfaatnya setobox gitu ya Biar kita bisa beralih ke TV digital Bersih gambarnya jernih suaranya dan cakih teknologi Betul banget ya kan Hari gini gak pakai TV digital Ketinggalan jamas Jauh Yang lain udah jernih kalian belum Burus Makanya buruan beli yuk Oke tadi kita share ini ya Sekitar tips Gimana sih biar tetap hijab style Stylis Setelah hari-hari gitu Hijab casual di sehari-hari kita Yang pertama Tadi ada apa tuh Tampil fashionable dengan aksen tumpuk ya Aksen tumpuk tuh bukan buku ditumpuk ya Tapi baju Jadi inget zaman kuliah dulu Baca buku banyak Terus yang kedua Tampil anggun casual pakai roll Ketiga pamit Kemudian yang ketiga tadi ada tampil rapi Dengan kropet denim jacket dan straight pants Nah ini tadi sedikit kita udah sharing ya Gimana kita menggunakan aksesorisnya Terus Sejapnya Betul banget Dan ini cocok sebenarnya untuk bertubuh kurus dan mungil Benar Oke Ternyata biar mungkin lebih terlihat lebih tinggi ya Tinggi dan rapi Betul Kropet denim jacket ini juga akan membuat loku tubuh Akan lebih menonjol Jadi pemirsa jadi lebih tidak terlihat kurus sih ya Sedikit berisi Begitu Kemudian Poin keempat Poin keempat yaitu Tampil makin modis dengan hijab casual Simple menggunakan t-shirt Nah ternyata Untuk pemirsa yang ingin tampil modis Dalam balutan style hijab casual Tapi cuma pakai kaos Bisa banget Outfit ini nih Yang satu ini nih Pemirsa juga bisa banget Untuk tiru ya Dengan muda Pemirsa juga bisa memadu padankan Oversize t-shirt Dengan celana flare Yang tidak terlalu lebar Lalu supaya lengan kamu tetap tertutup Pemirsa juga bisa memakai manset sebagai inner nya Aduh gampang banget ya Simple Simple Pastinya juga look ini juga lebih gampang untuk pemirsa kenakan dalam sehari-hari Pemirsa juga tinggal pakai hijab asmina yang simple Kemudian handbag Kemudian ada juga alas kakinya biar pakai sneakers lah bisa Bisa banget biar kelihatan lebih kalem sederhana Wah ini masuk banget ya Kalau misalkan disini ada gambarnya sebenarnya Zulfa Ini lebih nyaman Buat sehari-hari ya Tapi ternyata meet Outfit ini tuh kurang cocok loh Untuk acara formal Jadi bisa digunakan untuk hangout Nongkrong sama temen Jalan-jalan atau traveling Itu cukup banget Jangan lupa pakai kacamata hitam Biar makin kece Asik Tinggal cekrek 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 Oh O.T.D Iya dong Posting Posting Kalau mungkin kalau Adam beda lagi ya Manfaat kacamata hitamnya Kalau Adam dia pakai kacamata poni sih sebenarnya Tinggal dilempar Kacamata poni buat kuda ya Oke Ini lebih ke Kita tepat memilih tempat aja ya Karena ini lebih tepat untuk sehari-hari aja Benar banget Mungkin nongkrong oke lah Oke Masih nongkrong oke lah ya Tapi untuk acara lebih resmi Formal jangan deh Jangan ya Nanti aneh Nanti kita jadi saltum Salah kostum Kan gak lucu Iya Terus Ada apa lagi ini Yang kelima Tampil Casual formal Dengan kemeja motif Dan Align skirt Rok yang lebar Oh iya Lucu ya Ini modelnya jeans gitu ya Cocok nih Ternyata saatnya memakai koleksi kemeja motif pemirsa di lemari Kita harus pilih-pilih nih Mungkin ada yang ketilep nih Baju baru ketilep belum pernah dipakai Lupa Iya kan Untuk sal hijab casual wanita kali ini Pemirsa bisa memiliki penampilan semi formal ya Dengan kemeja bermotif Kemeja motif tersebut bisa pemirsa padukan dengan rok align dan sneakers Oke Pemirsa juga memilih meja lengan pendek lalu memakai inner Bagus sih Bayangin deh Keren ya Inner Stylis Pendek Udah deh Ini OOTD banget deh Banget parah Ternyata untuk hijabnya juga Pemirsa bisa memilih hijab segi empat Ataupun pasmina Kemudian diikat ke belakang Simple Udah bisa pergi deh Jalan-jalan Ngabuburit Jadi look ini tuh casual Tapi agak semi formal jatohnya ya Betul Bang Bisa buat kuliah Ngantor Ngabuburit Cocok banget Cocok banget Dipadupadankan dengan sling bag juga oke ya Fokus Kemudian inspirasi mix dan match ini Untuk pemirsa bisa lebih cocok untuk yang bertubuh agak berisi ya Agak berisi Dan juga ini penting juga nih pemirsa Hindari ukuran kemeja yang terlalu ketat Oh iya Kalau kemeja dipakai ketat nanti dikira sling suit Iya Dipakai cowo dang Iya dong Harusnya agak longgar pemirsa Iya Biar lebih nyaman dan lebih keren ya dilihatnya Selain itu pemirsa juga bagi pemirsa yang memiliki bertubuh tinggi Mungil Mungil Juga oke nih memakai outfit ini Asalkan jangan memilih rok yang kepanjangan Aduh kepanjangan Aduh kepanjangan Aduh ke tenggelam Iya Dilipet aja boleh Mungkin bisa dipendekin juga bisa ya Ternyata kayak gitu Kalau dilihat disini kece juga ya Kemeja pendek Outer Jilba pasmina diikat ke belakang Kemudian pakai sling bag Sneaker Sork panjang yang gak kepanjang Iya Rok yang pas Pas banget Mungkin rok jeans juga bagus ya Denim ya Bener Dan kemejanya bermotif gitu Jangan yang polos Betul banget Motif bunga bagus Atau Karis-karis juga bagus Gece-gece Nah kemudian poin berikutnya Ya ada betul Tampil anti ribet Dengan jumpsuit Oh ini baru Jumpsuit Jumpsuit nih Mungkin buat pemirsa Ada yang naksir banget ya Aku suka banget loh Kalau pakai jumpsuit Oke Nanti kita akan sharing bersama Tentang Jumpsuit ini Jumpsuit untuk sehari-hari Jangan kemana-mana Tetap di intips informasi Dan tips ramadhan Jangan kemudian